Temisnya Bank Syariah akhirnya diizinkan melakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang memperbolehkan hedging berbasis syariah. Apa alasannya dan bagaimana pengaruhnya untuk bisnis Bank Syariah? Kita berbicara dengan anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok, dan Direktur Perbankan Syariah OJK, Ahmad Bukhori. Selamat datang, Bapak-Bapak, di Blumber TV Indonesia. Selamat pagi, Pak Bukhori dan juga Pak Jaih. Mungkin saya ke Pak Jaih dulu disini ya, mungkin ini latar belakang dari kenapa akhirnya fatwa ini dikeluarkan untuk hedging berbasis syariah. Ya, yang pertama, DSM itu Dewan Syariah Nasional itu kan itu institusi fatwa ya. Jadi institusi fatwa itu biasanya ada rumus, ada istikta, ada proses berpatwa, dimana disitu ada mustabti, ada yang menimpa fatwa, ada mukti, ada yang berpatwa, kemudian ada soal, ada pertanyaannya, dan ada jawabannya, yang kemudian kita mengenal fatwa. Jadi kalau fatwa kenapa ditanya itu muncul, pasti jawabannya karena ada yang minta. Tapi untuk ini sendiri, permasalahan kata hedging itu sendiri, itu kan lindungi nilai sesuatu yang di masa akan datang. Future forward, forward agreement, yang dikatakan dengan hedging. Maaf ya Pak Bukhori, nanti saya akan ke Pak Jaih itu ini sebentar. Itu, itu ada banyak spesulasi sebenarnya disana untuk bisa dikatakan. Meskipun persyaratannya ada sih, katanya akan ada kepentuannya, nanti untuk kesananya, sesuatu yang tidak bisa dibantahkan lagi, tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi itu masih berupa sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya future, tidak bisa mereka sekarang. Itu kepentingan sosok spekulasi disana? Ya, saya kira justru tugas tantangan ya, tantangan bagi Dewan Sarian Nasional itu disitu. Artinya bagaimana transaksi yang bisa, yang diduga kuat mengandung unsur spekulasi, kemudian diberi pagar ya, diberi doabit bahasa pikirnya, atau diberi kaidah-kaidah, supaya dia terhindar dari spekulasi. Kan sama saja sebetulnya, misalnya patwa-patwa kita sebelumnya, tadi yang terkait dengan berusaha efek Indonesia. Disana malah dulu ada istilah ilmu hitamnya, kan gitu. Nah kita pelajari dulu ilmu hitamnya, sama-sama sebenarnya seperti itu. Kita pelajari sih apa sih yang membuat dia spekulasi, kemudian kita batasi, gitu. Misalnya di patwa ini, salah satu tujuannya itu ditulis secara eksplisit bahwa tidak boleh untuk spekulasi. Nah, setidaknya dalam patwa ini ada dua doabit yang membuat dia tidak spekulasi. Yang pertama, dia dibolehkan hanya untuk alir hajah, dalam arti kebutuhannya apa, kebutuhan real. Bagi industri itu apa. Jadi ada underline-nya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kalau di konvensional, istilahnya kan mereka, kalau beda kan antara sari adik-adik konvensional itu bedanya begini. Kalau di konvensional, transaksi itu kan terjadi pada saat itu, gitu. Sementara kita itu kan mau ada, saling berjanji untuk transaksi. Makanya kan forward agreement, bukan forward contract, gitu. Istilahnya, kan saling berjanji untuk melakukan transaksi. Nanti ke depan transaksinya. Nah yang isinya apa? Bisa jadi volume-nya berapa, harganya berapa, dan seterusnya. Nah kemudian kan disitu ada hak wa'at, setelahnya. Yang di konvensional, istilahnya hak memberi. Nah hak memberi ini kan kalau di konvensional bisa ditransaksikan lagi. Nah itu kan yang membuat dia disebut dengan untung-untungan atau maesir itu kan disitu. Nah di kita kan tidak boleh, gitu. Kita datasi seperti itu. Pak, gue hari kalau misalnya berniat, kalau Pak Aja, dia mengatakan ada sedikit perbedaan sebenarnya, tapi kalau saya mengertinya teman nakapnya itu sebenarnya agak sedikit sama saja, gitu. Terlalu-lalu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu forward agreement, atau forward contract, apapun itu sesuatu yang belum terjadi kan sebenarnya kan dengan nilai nyatanya. Perbedaannya apa sebenarnya? Yang jelas, prinsip syariah secara umum adalah itu harus underline transaction-nya. Bukan untuk memang mencari keuntungan tidak ada underline transaction-nya. Dan katanya itu tidak boleh spekulasi. Jadi makanya dalam konsep yang forward contract ini, ada tiga mekanisme. Nah yang salah satu mekanisme yang paling kuat adalah, ada underline transaction-nya yaitu dengan adanya semacam kayak jual-beli komoditi di dalamnya, gitu. Jadi memang harus ada underline transaction itu yang membedakan dengan konvensional. Seperti itu. Jadi benar-benar diatur transaksinya seperti apa, barangnya apa, dengan nilai berapa, itu tidak ada di konsensional? Tidak ada. Konsensional kan tidak ada underline transaction-nya. Tidak ada semacam kita yang konsensi yang ketiga itu yang ada underline transaction-nya kayak komoditi. Itu di konvensional kan memang tidak boleh. Dan memang tidak ada dia. Dia hanya transaksi aliran dana begitu saja. Dan tidak ada aturannya, tidak ada aturan untuk apa, gitu. Yang jelas itu bisa untuk kelas saja, gitu. Nah, kelasnya harus jelas. Ini untuk apa? Itu yang membedakan dengan konteks. Setelah dikeluarkannya fatwa ini dari DSN, OJK juga akan mengeluarkan peraturan OJK yang meskipun agak terlalu, atau hanya berupa surat edaran dulu mungkin sebelumnya? Oh, begini. Sebenarnya DSN sebelum mengeluarkan fatwa ini, itu sudah kita bertemu di working group. Kita, OJK membentuk working group, itu anggotanya OJK, DSN, Ikatan Akuntan Indonesia, dengan Mahkamah Agung. Nah, di situ kita berdiskusi kira-kira apa yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat. Produk atau ketentuan kebijakan. Karena setiap kebijakan yang terkait dengan perbuatan seri A, itu kita pasti ada hubungan dengan fatwa. Apakah fatwanya ada atau tidak seperti itu. Kemudian, kemudian yang terkait dengan masalah pencatatan akuntansinya, itu juga berhubungan dengan IKI. Sementara dengan MA itu, terkait nanti seandainya ada dispute, ada persedisihan, bagaimana hakim-hakim, kan sekarang harus melalui hakim agama. Bagaimana hakim agama itu sudah bisa faham mengenai ketentuan kebijakan ini. Sehingga, memang urutannya bisa, biasanya kuat fatwa dulu, kemudian OJK akan buatan kebijakannya seperti itu. Kita ini simultan semua, bu, seperti itu. Oke, Pak J.A. tadi kan sudah berbicara dengan Pak Jai ini, pembungan Pak Bukhari, ada persyaratan-persyaratan, ada di working group-nya ini juga, kan itu apa saja yang perbedaannya? Ya. Terlepas dari yang tadi ada forward contract-nya? Ya, yang jelas begini, kalau dari sisi DSN, fatwa ini merupakan kelanjutan dari fatwa sebelumnya. Jadi, kita sebetulnya punya fatwa nomor 28 tentang bayu sorfi. Di situ jual-beli mata uang sebenarnya. Di situ kan ada empat macam akadnya. Kemudian, di situ secara tertulis sebetulnya yang boleh itu hanya spot. Yang swap itu boleh harus mulai yang forward, itu hanya boleh melalui forward agreement. Nah, jadi dari dua pintu itulah kita mulai mengembangkan akad ini. Yang kedua, fatwa ini juga mulai dari fatwa nomor 82 yang terkait dengan bursa berjangka Jakarta. Karena ada transaksi dengan mekanisme, apa namanya, silah ya, dengan komoditi syariah. Nah, jadi dari dua fatwa ini, dikembangkan lahirlah fatwa seperti ini, yaitu terkait dengan lindung nilai. Itu pun dibatasi, hanya lindung nilai atas risiko nilai tukar. Jadi tidak kemana-mana, karena kalau hedging kan sangat luas. Jadi hedging yang sekarang itu adalah cross currency hedging. Baru terbatas cross currency, belum untuk hedging yang lain-lainnya. Karena memang kebutuhannya, atau tadi yang di soal yang awal pertamanya, yang dipersoalkan baru ini saja, baru cross currency hedging saja? Karena yang kita lihat di industri, itu yang dibutuhkan saat ini adalah mengenai cross currency dulu. Karena kita tahu sekarang kan nilai tukar fruktuatif dan sulit diprediksi. Sehingga tentunya, Bang Sariah yang ingin bertransaksi dengan menggunakan valuta asing itu kan perlu memitigasi resikonya. Karena itu perlu ada aturan yang mengenai hedging. Nah, hedging ini tentunya, kalau kita menurut ketuan kita, tanya-tanya itu fatwanya ada apa tidak? Kita berdiskusi. Tentu saja ada fatwanya, baru kita akan keluarkan ketentuan yang sejalan dengan patung kuana DSM. Kita akan lanjutkan pembincangan, namun setelah ijadah berikut, bapak-bapak, dan pemeriksa kami akan kembali dan lanjutkan pembincangan kami bersama Nara Sumber, Masih di Spirit Business. Anda masih di Spirit Business dan kami akan lanjutkan pembincangan mengenai hedging syariah dengan anggota Dewan Syariah Nasional Dewi, Jaih Mubarak, Pak Bandirektur Bankan Syariah OJK, Ahmad Bukhari. Sebelum ini kita sudah membahas, sebelum break tadi, membahas mengenai saat ini hanya cross currency saja. Nantinya mungkin akan berkembang lagi karena permintaannya saat ini hanya demikian. Ada juga mungkin anggapan mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali model-model ataupun produk-produk konvensional yang disyariahkan begitu karena memang kebutuhannya demikian atau memang nantinya akan seperti agak sedikit berrancu antara konvensional dan juga syariah? Bagaimana? Ajai dulu atau mungkin Pak Bukhari? Jadi begini, dalam syariah itu ada kaedah al-aslu pil asya al-ibaha. Jadi prinsip dasarnya adalah boleh. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak disebut syariah pun sepanjang secara prinsip tidak ada nilai syariah yang ditabrak. Maka secara subsansi dia sudah syariah. Nah, sebagai contoh konkret misalnya tentang surat berharga. Penerbitnya ketika menerbitkan efek dia tidak menyebut syariah. Tapi oleh OJK, dulu dapet pam LK, dengan DSN diseleksi saham-saham itu, efek-efek itu, kemudian secara nilai ada yang masuk syariah. Maka oleh pemiliknya tidak disebut syariah, tetapi oleh regulator dia disebut dengan efek syariah. Jadi tidak selamanya sesuatu yang tidak disebut syariah itu adalah tidak sesuai syariah. Jadi istilah kita ada syariah kauli, ada syariah sukuti. Jadi syariah yang diam. Tidak disebutkan dia sebagai syariah. Secara subsansi dia adalah syariah. Nah, yang kedua, karena prinsip muamal itu adalah boleh, maka ketika ada dalam praktek apapun di bidang keuangan, di bidang ekonomi, kita tinggal ngecek saja apakah ada nilai syariah yang terlanggar atau tidak. Kalau transaksi itu terbebas dari unsur goror, maisir, beror, riba, tidak disebut syariah, pun sudah syariah. Jadi kita jangan terlalu khawatir, misalnya ini produk konvensional, terus disariahkan, ya, karena kita sudah mengecek ini ada 4 asrek yang terlanggar, tidak? Kalau tidak ada aspek empat yang terlanggar, berarti secara subsansi sebetulnya sudah syariah. Pak Bukhari, berarti mungkin dari pengawasan dari OJK sendiri untuk ini, khasusnya untuk perbankan syariah, itu pasti lebih kata untuk hedging syariah, lebih kata dibandingkan dengan hedging konvensional karena begitu banyak batasan-batasan atau panggap-panggap yang tadi tidak boleh dilanggar. Ya, tentu saja. Jadi kita memang harus melihat aturannya sejalan-jalan yang dikeluarkan oleh DSN, sampai nanti itu bertentangan seperti itu. Ya, memang kalau kita lihat dari faktor yang sudah dikeluarkan oleh DSN itu, itu memang banyak sekali pagar-pagar, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh bang syariah, seperti itu. Jadi memang ini agak berbeda sama bang konvensional. Oleh karena itu, memang sebenarnya harusnya SDM atau seberdaya manusia atau seberdaya isani dari bang syariah atau bahkan di OJK sendiri, itu justru harusnya lebih tinggi kualifikasi dibandingkan yang konvensional. Saat ini bagaimana SDM-nya? Ya, alhamdulillah selama ini kalau di kita, di OJK, semua sudah memenuhi kriteria seperti itu. Tapi yang jelas untuk ke depan kalau nanti akan diisi, itu harus ada tambahan kompetensi yang berbeda sama bahan konvensional. Kompetensi dikatakan bahwa ada untuk ataupun ada dispute itu harus ke pengadilan agama. Apakah mereka juga sudah mengerti untuk konsep syariah ini yang memang agak berbeda kan sebenarnya dengan konvensional? Justru itu dari awal mahkamah agung kita libatkan dalam penyusunan fatwa maupun ketentuan ini. Sehingga nanti begitu mereka sudah ikut dari awal, mereka tahu filosofinya mengapa keluar ketentuan seperti ini. Bahkan mereka tahu isi ketentuannya. Sehingga nanti ini akan kalau di sisi mereka outputnya adalah mereka punya semacam guidance. Mereka punya namanya kumpulan hukum ekonomi syariah. Nah, itu harus di-update terus. Tidak hanya di-update, barangkali juga direvisi kalau ada sesuatu tidak sejalan dengan ketentuan kita atau dengan fatwa DSN. Oke, untuk Pak Bukhari kan sebenarnya untuk hedging konvensional dan juga Pak Ajai mungkin diminta komentaran nanti. Itu dilakukan oleh bang-bang yang memiliki hutang di luar negara dalam bentuk falas. Bisa di-uar bukan hanya hutang. Pokoknya jelas pertama persyaratannya. Ini kebetulan kita menikapi ini ya fatwa DSN kita yang terdekat akan keluarkan ketentuan yang tentunya kebijakan terkait dengan nama ketentuan itu produk dan aktivitas atau kegiatan usaha dari bang syariah. Salah-salah ini terkait dengan masalah falas ini. Sebenarnya bukan hanya masalah hutang. Itu kan maksudnya pokoknya sepanjang mereka itu ada transaksi untuk falas tentunya mereka akan terkena exposure risiko ya. Risiko terkait dengan nilai tukar tadi. Sehingga itu perlu dimitigasi. Oleh karena itu ini perlu kita keluarkan ketentuannya setelah ada fatwanya. Nah ini tidak hanya itu tadi. Misalnya bang syariah itu seringkali juga kadang-kadang mereka melebih bukan hanya kesudahan dikitasi tapi kelebihan dikitasi falas. Nah falas ini memiliki kelebihan bagaimana untuk supaya bisa dioptimalkan seperti itu. Nah tentunya ada pihak lain yang mengalami yang bisa sebagai pihak yang bertransaksi itu mengalami hal yang berbeda. Sehingga ini bisa saling bertransaksi mereka. Nah persoal dari kelebihan ketentuannya akan lebih mudah. Untuk porsinya sendiri itu berapa transaksi falas yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah? Nah sekarang ini masih relatif kecil. Karena memang belum ada ketentuannya sehingga mereka masih kurang berani bertransaksi dalam valuta asing. Ini total bank-bangsa yang besar itu. Itu nilainya masih relatif kecil. Nah kalau sudah ada ketentuan falas seperti ini tentunya bangsa akan lebih berani lagi nanti bertransaksi falas. Tapi tentunya ada juga secara prudensi regulation itu ada rambut-rambut di sisi krisip kehatian yang ditebangkan syariah itu. Nah nggak semua bangsa boleh. Nah hanya yang minap-minap dia orangnya sebang devisa ya. Kemudian dia buku dua seperti itu. Karena kalau buku satu kan memang secara ketentuan kita itu memang nggak boleh. Dia hanya boleh yang perlu dasar-dasar saja gitu. Tapi untuk yang sudah mulai sedikit advance seperti ini tentunya perlu bank yang lebih besar sekalusahanya. Oke Pak Jai komentarnya disini kalau misalnya setelah mencari kalau misalnya ada peraturan logika sudah keluar atau surat logika sudah keluar ini akan segera diterapkan begitu mungkin musim haji ini bagaimana efeknya dari hedging syariah? Ya kita sih begini prinsip dasarnya kita tidak menerapkan karena kan kita lembaga patwa jadi lembaga patwa itu akan menjawab pertanyaannya memberikan doa bid kemudian diserahkan kepada regulator untuk membuat aturannya supaya lebih mengikat dan industri silahkan jalan karena semangat di S&M itu kan menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Harapan apa bukannya dengan dikeluarkan efeknya juga nanti dari surat edaran OJK atau peraturan OJK untuk perbankan syariah? Ya tentunya perbankan syariah yang nanti bertransaksi menggunakan falas ini itu akan sudah punya solusi untuk mitigasi risikonya yang dia sebenarnya dikatakan pajak itu kan dia tidak bukan aturan hukum positif ya itu perlu dituangkan dengan ketentuan regulator nah ini kalau kita OJK kita akan keluarkan POJK peraturan OJK tentunya itu kan sifatnya umum sementara untuk yang detilnya kita akan kontroli SE OJK sebagai guidance buat industri perbankan syariah tentunya untuk kita sendiri juga ada SE Interan yang di OJK itu sebagai guidance kita oke baik bapak terima kasih atas kandas di Bumur TV Indonesia dan Tunggu Insta sebagainya semoga saya akan kembali bagaimana sejumlah sekuritas memperkenalkan indeks harga saham gabungan di perangkat